Intro Giat pelepasan 150 anak penyu alias tuki dibarengi penanaman 100 pohon ketapang dilaksanakan Poresta Denpasar bersama instansi terkait dan masyarakat pada Senin 28 Juni pagi. Acara yang berlokasi di Pantai Biaung, Kelulahan Sekesiman, Ketelangu, Denpasar Timur itu dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-75. Kaporesta Denpasar Kompes Paul Jansen Avitus Panjaitan yang berkesempatan langsung melepas tuki itu menyampaikan dalam waktu dekat akan diperingati Hari Bayangkara ke-75 dengan mengambil tema transformasi pori yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional Indonesia Maju sehingga dilakukan kegiatan positif dan berkesan dalam menyambut hari besar bagi pori tersebut. Setiap peserta yang hadir masing-masing memegang satu tuki, kemudian anak penyu itu diletakkan di atas pasir sekitar 5 meter dari laut untuk memberikan adaptasi hingga ratusan tuki berjalan menuju habitat aslinya di Laut Lepas. Terakhir, ratusan pohon ditanam bersama-sama oleh para peserta. Pandemi dan keprihatinan kita seluruh masyarakat Indonesia Kemudian tadi juga oleh Pak Kaponsek telah menyampaikan kegiatan hari ini adalah kegiatan pelepasan tuki sebanyak 150 ekor dan penanaman pohon ketapang yang bermaksud dan tujuan untuk melestarikan alam. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya keseimbangan dan kelestrian alam harus tetap kita jaga. sehingga dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi Bali, Bali harus segera bangkit. Ini adalah salah satu upaya kita sehingga dengan kerjasama atau bergotong royong kita bisa dapat melaksanakan atau memutus mata rantai COVID-19 ini. Bahwa pada tanggal 1 Juli nanti ya, kebetulan ada kegiatan hari Bayangkara. Jadi perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini bahwa kita tidak menyebut hari ulang tahun Polri, tetapi adalah hari Bayangkara. Tim Bali Ekspres melaporkan. Tim Bali Ekspres.. Tim Bali Independent